pelati timnas Indonesia Sinta Yong menjelaskan alasan pasukannya main bertahan saat melawan Australia Duel Indonesia versus Australia tuntas 0-0 tak ada gol tercipta dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Australia di stadion utama Glora Bung Karno dalam laga itu timnas Indonesia arahan Sinta Yong lebih banyak tertekan oleh tim tamu Australia praktis usai menyengat pada menit pertama via sepakan beruntun Sandi Wals dan Rafael Struik timnas Indonesia kesulitan membuat ancaman lagi timnas Indonesia menutup pertandingan dengan menorehkan total 5 tembakan bandingkan dengan Australia besutan Graham Arnold yang melepas 19 upaya 5 diantaranya tepat sasaran pastinya Australia lebih baik daripada Indonesia mulai dari fisik jadi mau tidak mau kita harus bertahan terlebih dahulu lalu memanfaatkan serangan balik apabila menjadikan peringkat FIFA sebagai acuan Indonesia memang terpaut jauh dari Australia timnas Indonesia asuhan Sinta Yong kini menempati peringkat 129 di ranking FIFA teranyar sedangkan Australia ada di tangga ke-24 dengan demikian dalam dua laga awal grup C Indonesia sukses mencuri poin dari dua tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi ST mencoba menjelaskan alasan dirinya menarik keluar sang penyerang Rafael Struik pada jeda babak Struik digantikan oleh Witan Sulaman yang lantas menempati posisi penyerang sayap kanan lantaran Struik keluar Ragnar Orat Mangon kemudian bertugas sebagai ujung tombak squad Garuda dengan Marcelino Ferdinand bergeser ke sisi kiri penyerangan mengenai striker Rafael Struik mengalami cedera setelah pertandingan melawan timnas Arab Saudi kemarin jadi saya mempertimbangkan apakah dia perlu dimainkan atau tidak namun pada akhirnya ia dimainkan tetapi dia dalam kondisi yang kurang baik kelihatannya alhasil ia digantikan setelah babak pertama selesai ucap pelatih berusia 53 tahun tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!